Halo semuanya, jumpa lagi di channel Karehasi Masion Hari ini kita akan membuat bolu kukus pandan dengan keju slice yang enak dan lembut Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share, komen dan tekan tanda loncengnya Bahan-bahan yang kita butuhkan 4 butir telur 170 gram gula kasir 185 gram tepung terigu protein sedang 100 ml santan instan 100 ml minyak sayur 15 gram maizena 1,5 sendok teh SP 1,4 sendok teh baking powder 1,4 sendok teh garam 2 sendok makan susu bubuk Dan keju slice secukupnya Dan pasta pandan secukupnya Pertama kita lakukan kita akan mencampur bahan tepung-tepungan Terigu, maizena Susu dan juga baking powder Nah ini kita aduk sampai rata Setelah rata Ini akan kita sisihkan Selanjutnya Selanjutnya Dalam wadah untuk pemikser Kita masukkan telur Gula pasir Garam SP Lalu ini akan kita mixer Dengan kecepatan tinggi Sampai putih kental berjejak Nah ini dia teman-teman Adonannya sudah kental berjejak Selanjutnya Kita masukkan bahan tepung-tepungan Secara bertahap Sambil kita ayak Seperti ini Kita ayak Agar tidak ada Tepung yang bergerindil Nah ini dia kita ayak Selanjutnya Ini kita mixer Dengan kecepatan rendah Sebentar saja teman-teman Kemudian Ini kita masukkan Santan Secara bertahap juga Lalu kita mixer kembali Dengan kecepatan rendah Setelah tercampur rata saja Selanjutnya Kita masukkan bahan tepung Sampai habis Kemudian Kita mixer kembali Dengan kecepatan rendah Asal tercampur rata saja Teman-teman Selanjutnya Kita masukkan Sisa santan Kita masukkan sampai habis Selanjutnya Kita mixer kembali Kemudian Kita masukkan Minyak sayur Lalu ini kita mixer Dengan kecepatan rendah Sebentar saja Dan ini Boleh juga Kita aduk Menggunakan spatula Di sini Saya mixer sebentar Ini sudah Saya matikan mixernya Selanjutnya Selanjutnya Saya lanjutkan mengaduk Dengan menggunakan spatula Dan pastikan Tidak ada minyak Atau Cairan yang mengendap Di bawah adonan Ini saya masukkan Pasta pandan Secukupnya Kemudian Kita aduk lagi Sampai rata Nah ini dia Ini sudah Selesai kita aduk Selanjutnya Adonannya Saya bagi dua Sama banyak Di sini Saya punya loyang Ukuran 18x18 Yang sudah Saya olesi Minyak bagian bawahnya Kemudian Saya alasi Dengan kertas Roti Nah di sini Kita masukkan Adonannya Yang bagian Yang pertama Ini kita Hentak-hentakan Dulu Kita ratakan Dulu Ini akan kita Kukus Dengan api kecil Kemudian Ini kukusannya Sudah saya panaskan Sampai beruap Dan tutup kukusannya Sudah saya alasi Dengan kain bersih Dan ini akan kita kukus Selama 15 menit Selama 15 menit Nah ini dia Sudah 15 menit Dan selanjutnya Ini akan kita lapisi Dengan keju slice Seperti ini Kita tetupi Seluruh permukaannya Dengan keju slice Dan selanjutnya Ini akan kita Masukkan adonan Yang kedua Seperti ini Kita ratakan Nah selanjutnya Ini akan kita kukus Selama 35 menit Atau sampai matang Nah ini dia Sudah 35 menit Kita akan tes tusuk Apabila tidak ada Adonan yang menempel Berarti ini sudah matang Nah selanjutnya Ini akan kita angkat Kemudian kita dinginkan Nah ini kita sisir dulu Pinggirannya Agar lebih mudah Untuk melepas dari loyang Ini masih dalam keadaan panas Ya teman-teman Kemudian kita Letakkan di Rak pendingin Nah ini dia Hasilnya Kita lepaskan dulu Kertas rotinya Nah Ini sudah dingin Ini akan saya potong Kita boleh memotong Sesuai dengan selera kita Masing-masing Ini saya potong Seperti ini Nah ini dia teman-teman Bulu pandan Dengan lapisan Keju slice Sudah jadi Cantik ya teman-teman Ini permukaannya Mulus Pori-porinya juga Mulus Ini sangat Montok sekali Teman-teman ya Ada lapisan keju Di dalamnya Ini dia Lapisan kejunya Cantik sekali ya Teman-teman ya Dan kalau kita Tekan-tekan Seperti ini Ini kembali Ke bentuk semula Ini artinya Ini artinya Bulunya Bener-bener Empuk Lembut Gemoy Teman-teman Dan ini juga Harum Dan rasanya Pasti enak Teman-teman Sampai mencoba ya Terima kasih Sudah menonton Videonya Sampai habis Sampai bertemu kembali Di video selanjutnya Dadah Dadah